Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa haram golput dalam pemilu. Ketua MUI Holil Nafis menyatakan memilih pemimpin hukumnya wajib. KPU mencatat jumlah golput terbesar terjadi pada pemilu 2009 yang menyentuh angka 25,19%. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa golongan putih alias golput di pemilu adalah haram. Fatwa haram golput oleh MUI ini bukanlah perihal baru. Pernyataan serupa dinyatakan MUI pada pemilu 2019. Ketua MUI bidang dakwah dan uhua Holil Nafis menerangkan memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah haram karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua diantara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke hak iya. Islam mengakui itu, tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. Artinya tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggung jawab dihadapan Allah SWT. Bilihlah sesuai kriteria. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tingkatan golongan putih alias golput dengan jumlah terbesar terjadi pada pemilu 2009. Pada pemilu 2004, presentase golput menyentuh angka 20,24 persen. Di pemilu 2009, kelompok yang memilih golput meningkat menjadi 25,19 persen. Dan di pemilu 2014, angka golput turun menjadi 20,22 persen. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah golput di pemilu 2019 turun signifikan, menyentuh angka 18,2 persen. Seruan menggunakan hak pilih, tak sudahnya menggema di agenda lima tahunan pemilu. Jika para kandidat tengah bergerilia berebut suara, mampukah giat kampanye kandidat Capres-Cawapres 2024 menekan jumlah pemilih golput? Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.